Intro Satuan Reserse Kriminal Polres Majalengka, Jawa Barat melakukan olah TKP insiden penembakan terhadap seorang kontraktor Panji Pamukas Sandi. Olah TKP dilakukan di Ruko Hana Sakura, Kelurahan Cigasong. Selain memasang garis polisi, TKP juga dijaga polisi bersenjata laras panjang. Pemasangan garis polisi dan olah TKP sontak menjadi tontonan warga sekitar. Lima posisi identifikasi olah TKP oleh Inavis Polres Majalengka ditunjukkan secara detail petugas di tempat terjadinya insiden posisi pelaku dan korban saat terjadi sebelum dan setelah penembakan yang mengakibatkan tangan korban sebelah kiri tertembak senjata api berpeluru karet. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk melengkapi alat bukti dan para saksi yang berada di lokasi kejadian saat terjadi penembakan. Insiden penembakan diduga dipicu karena korban menagi utang proyek pekerjaan pada pelaku. Apakah pihak kepolisian sudah mengamankan lokasi kejadian kemana? Kita sudah melakukan oleh TKP, nanti dalam perkembangan kita akan sampaikan kepada seluruh karena akan berkait dari perkembangan kasus ini. Kapan orang? Saya kira demikian ya. Itu korban mengalami luka tembak di bagian apa? Tangan, ya di tangan luka korban, mengalami luka tembak, karena terjadi rebutan kalau konologisnya, terjadi rebutan antara korban dengan terlapor, kemudian di situ senjata meretus. Itu rebutan senjata api dari pelaku? Ya, untuk sementara dugaan hasil penyelidikan seperti itu. Kalau untuk tersangka sendiri, apa sudah ditetapkan atau bagaimana? Ya, kita masih dalam proses penyelidikan, ini belum kita tetapkan sebagai tersangka, kita masih menunggu bukti-bukti dan petunjuk lainnya. Ada penangkapan? Belum, ya saat ini masih belum dilakukan penangkapan, kita masih melakukan proses penyelidikan, nanti hasil berberkara kita akan sampaikan kembali kepada rakan-rakan. Selamat menikmati.